Hai, selamat datang di Kaktus Indian Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas cerita tentang Kurono Sawokansi, atau biasa disebut sebagai Black Summoner. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu jika belum subscribe. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1 Cerita dilanjutkan di saat Kelvin sedang bertemu dengan Quilt Master. Kelvin saat ini sudah sadar bahwa statistiknya sudah terbongkar. Namun meskipun begitu, isi percakapan mereka masih terdengar seperti normal. Padahal di dalam percakapan mereka itu juga terselubung beberapa sindiran. Dan lalu setelah beberapa saat, Quilt Master tiba-tiba bertanya apakah Kelvin berasal dari dunia lain. Tujuan Kelvin sebelumnya adalah mengambil hadiah dari misinya. Akan tetapi semua malah berakhir dengan menjadi seperti ini. Dan lalu sambil mempertahankan wajah pokernya, Kelvin pun menjawab bahwa bukankah menyelidiki informasi pribadi petualang adalah sesuatu yang melanggar privasi. Menengar itu, Quilt Master Ryo kemudian mulai minta maaf. Dan dia juga tidak menyangka bahwa Kelvin ternyata tidak menyangkal perkataannya. Namun daripada mendengar permintaan maaf, Kelvin lebih memilih menyuruh Ryo untuk menjelaskan tujuan Ryo memanggil dirinya. Dan lalu hal itu tijab Ryo bahwa dia sudah mendapatkan beberapa laporan dari Angie. Di mana Kelvin sudah mengatasi Castle dan juga mengalahkan kesatria roh hitam sendirian. Namun meskipun dilaporkan sendirian, tapi Ryo tahu bahwa Kelvin pasti memiliki pengikut. Karena Kelvin adalah seorang summoner. Ryo memang sudah menganalisa statistik milik Kelvin. Tetapi Ryo kemudian meyakinkan bahwa dia tidak berniat untuk menjadi musuh Kelvin. Malahan dia saat ini ingin membuat kerja sama dengan Kelvin. Menengar itu, Kelvin pun menyeru Ryo untuk menjelaskan lebih detail lagi. Dan setelah mereka berdua duduk, Ryo lalu menjelaskan bahwa dia sudah melihat statistik Kelvin sejak 3 hari yang lalu. Atau lebih tepatnya, ketika Angie memberitahu bahwa ada petualang baru yang menjanjikan, Ryo kemudian memutuskan untuk mengecek petualang itu menggunakan mata analisanya. Tetapi karena statistik Kelvin sangatlah tidak cocok dengan level miliknya, Ryo pun sadar bahwa Kelvin berasal dari dunia lain. Statistik Kelvin adalah statistik dari petualang beringkat S. Tetapi anehnya, Kelvin masih memiliki level yang cukuplah rendah. Menengar itu, Kelvin pun merasa kecolongan. Karena petualang di sini hanya memiliki beringkat C untuk skill terbaik mereka. Jadi Kelvin sebelumnya sudah merasa aman setelah meningkatkan skill penyembunyiannya menjadi beringkat B saja. Akan tetapi, hal itu ternyata adalah sebuah kesalahan. Dan Kelvin tidak pernah mengira bahwa statistiknya akan terbongkar secepat ini. Menanggapi pemikiran Kelvin, Gerald kemudian mengatakan bahwa Kelvin tidak akan bisa menyembunyikan statusnya untuk selamanya. Jadi Gerald sekarang menyarankan untuk mencari sekutu yang bisa diajak pekerja sama. Menanggap itu, Melvina juga nampaknya setuju dengan perkataan Gerald. Dan Kelvin lalu mengakui bahwa dia memang berasal dari dunia lain. Dan melihat dari reaksi Rio saat ini, Kelvin pun bertanya apakah Rio sudah pernah bertemu dengan orang seperti dirinya di masa lalu. Dan juga mengapa Rio membiarkan orang seperti Castle untuk lolos dari kejaran guil. Padahal Rio seharusnya sudah mengetahui bahwa Castle dan komplotannya adalah seorang penjahat. Menanggap itu, Rio pun lalu menjelaskan bahwa dia ada di kekaisaran Deramis di saat para pahlawan dipanggil ke dunia ini. Dan untuk masalah Castle, hal itu karena Castle adalah seorang bangsawan dari kerajaan asing. Jadi mereka perlu mengumpulkan beberapa bukti terlebih dahulu sebelum mereka bisa bergerak. Hingga akhirnya, beberapa hari yang lalu ada kabar bahwa status bangsawan milik Castle akhirnya telah dicabut. Dan guil akhirnya bisa mulai bergerak untuk menangkap Castle. Akan tetapi, pada waktu itu Castle ternyata sedang berurusan dengan Kelvin. Jika saja Kelvin adalah petualang baru pada umumnya, Rio pasti akan menghentikan Kelvin. Namun karena Rio penasaran dengan Kelvin, Rio pun berakhir membiarkan hal itu begitu saja. Menanggap itu, Kelvin pun mengomel bahwa dia bisa saja mati di dalam insiden itu. Dan sambil tertawa, Rio pun langsung meminta maaf kepada Kelvin. Dan setelah pembahasan itu, mereka berdua pun akhirnya mulai membahas tentang kerjasama mereka. Dimana Rio menjelaskan bahwa menurut ramalan, Raja Iblis akan segera bangkit. Dan berkaitan dengan hal itu, para monster nampaknya juga akan ikut bertambah kuat. Kota Part adalah kota yang terletak di perbatasan. Dan kota ini tidak memiliki petualang dengan peringkat yang cukup tinggi. Menengar itu, Kelvin pun mulai paham dengan apa yang ingin dimaksudkan oleh Rio. Pahlawan memang adalah makhluk yang sangatlah kuat. Akan tetapi, mereka tidak bisa menghentikan serangan monster secara bersamaan. Jadi singkatnya, Rio ingin Kelvin untuk menangani misi yang tidak bisa ditangani oleh petualang lain di kota ini. Karena pahlawan belum tentu bisa datang ke sini. Dan sebagai kompensasinya, Rio menyebutkan bahwa Kuwil akan memberikan dukungan kepada Kelvin sebanyak yang mereka bisa. Baik itu biaya, informasi, atau merasiakan statistik milik Kelvin. Selain itu, Kelvin ternyata juga akan diberikan hak khusus. Dimana dia bisa menolak misi jika Kelvin merasa bahwa dia tidak bisa menanganinya. Menangani itu, Kelvin pun mengatakan bahwa bukankah itu terlalu menguntungkan bagi Kelvin saat ini. Yang lalu dicap Rio bahwa semua tempat pasti akan menyambut seorang summoner seperti Kelvin. Dan Rio saat ini hanya ingin bekerja sama dengan Kelvin sebelum pihak lain mendahulunya. Dan tentu saja, jika Kelvin bersedia bekerja sama dengannya, maka Rio akan menjamin kebebasan milik Kelvin. Jadi Kelvin tidak akan terjebak di dalam perebutan kekuasaan yang sering dilakukan oleh kaum bangsawan. Saat ini tidak ada alasan bagi Kelvin untuk menolak tawaran ini. Jadi dengan ini, Rio dan Kelvin akhirnya sepakat untuk membuat perjanjian mereka. Dan lalu setelah diskusi dengan Rio selesai, Kelvin pun langsung kembali ke penginapan. Dan hasil dari diskusi itu, Kelvin mendapatkan uang dan menjadi petualang peringkat B. Nampaknya, Rio menggunakan insiden castle dan otoritasnya untuk menaikkan peringkat petualang Kelvin. Namun di saat mencapai penginapan, semua orang tiba-tiba mengucapkan selamat ke Kelvin. Nampaknya, berita mengenai Kelvin sudah naik peringkat telah menyebar sampai ke penginapan ini. Kota Park sudah lama tidak memiliki petualang peringkat B. Dan karena Kelvin berhasil mencapai peringkat itu dalam waktu satu minggu saja, akan tidak aneh jika Kelvin saat ini mulai menjadi terkenal. Dan sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan Kelvin, Claire kemudian memberikan hadiah makan gratis kepada Kelvin. Berbeda dari biasanya, kali ini Kelvin mendapatkan makanan yang cukuplah mewah. Dan setelah makan dan beristirahat di dalam kamarnya, Kelvin kemudian memutuskan untuk membeli budak. Di dalam dunia ini, terdapat sistem perbudakan, di mana seseorang bisa menjadi budak jika mereka terjerat masalah uang atau diculik dan dijual oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu, Kelvin sudah sempat melihat budak di mana budak itu dipaksa untuk menggunakan item kerah budak. Item ini berbeda dengan sihir kutukan. Dan untuk menggunakannya, pemilik budak harus menggunakan darah dan mantra unik untuk mengaktifkan item itu. Dan jika sudah selesai, budak itu tidak akan pernah bisa menyakiti pemiliknya. Selain itu, ada sebuah aturan bahwa orang lain tidak boleh menyakiti budak milik orang lain. Karena budak sudah dianggap sebagai properti pribadi pemiliknya. Jadi jika tidak ada alasan yang sah, maka orang akan mendapatkan hukuman berat jika mereka sampai melanggarnya. Sementara di sisi lain, pemilik budak bisa melakukan apapun terhadap budak miliknya sendiri. Dan pada umumnya, perlakuan kebudak cenderung cukuplah tidak manusiawi. Mendengar Kelvin akan memilih budak, Melvina lalu bertanya apakah Kelvin akan melatih budak itu sebagai anggota kelompok. Yang kemudian hal itu dipenarkan oleh Kelvin. Dalam pertarungan melawan Gerald sebelumnya, Kelvin merasa bahwa dia cukup tertekan. Jadi karena itulah, Kelvin ingin meningkatkan kekuatan pertarung kelompoknya. Karena Kelvin yakin bahwa setelah ini, mereka pasti akan melawan musuh yang setingkat dengan Gerald atau bisa saja lebih. Mendengar itu, Gerald paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Kelvin. Tetapi Gerald tiba-tiba bertanya apakah Kelvin akan mengambil budak seorang wanita. Yang lalu hal itu dijawab Kelvin bahwa sebagai seorang pria, tentu saja Kelvin akan memilih budak wanita. Mendengar itu, Melvina langsung terdiam. Tetapi karena Gerald dan Kloto mendukung keputusan Kelvin, maka sudah diputuskan bahwa Kelvin akan membeli budak wanita. Dan lalu, beberapa waktu setelah itu, Kelvin saat ini akhirnya sudah berada di dalam pasar budak. Sepanjang jalan, terdapat berbagai macam budak. Dan Kelvin menggunakan skill mata analisanya untuk mencari budak yang memiliki kemampuan untuk bertempur. Tetapi untuk kali ini, Kelvin lebih berfokus untuk mencari budak yang belum menggunakan poin keahliannya. Mendengar keinginan Kelvin, pedagang budak nampak terlihat berpikir sebentar. Sementara Kelvin tanpa sengaja malah melihat budak elf yang berada di dalam kurungan yang terletak di pojokan. Telinga elf itu tidak terlalu panjang, yang mana itu berarti dia adalah setengah elf. Dan setelah melihat statistik dari budak itu, Kelvin pun langsung menyuruh penjual budak itu untuk menjelaskan tentang budak elf itu. Menengar itu, penjual budak nampak terlihat sedikit bermasalah. Karena budak setengah elf itu memiliki sebuah kutukan yang bisa membakar siapapun yang menyentuh tubuhnya. Yang mana itu juga berarti budak itu tidak akan bisa memegang busur dan juga tidak akan bisa untuk digunakan bercocok tanam. Sebenarnya, pedagang budak itu sudah pernah memanggil orang untuk menghilangkan kutukan pada gadis budak elf itu. Tetapi hal itu ternyata perjumah saja. Menengar itu, Kelvin kemudian berjalan untuk mendekati budak itu. Dan setelah melihat dari dekat, budak itu ternyata adalah budak elf yang pernah dilihat oleh Kelvin beberapa hari yang lalu. Menurut Melvina, budak elf itu memiliki kutukan yang bernama Raja Naga Api. Dan untuk menghilangkannya, akan diperlukan beberapa trik menggunakan sihir putih dengan beringkat A. Menengar itu, Kelvin pun lalu mengecek jumlah poin keahliannya. Dan setelah itu, Kelvin kemudian memutuskan untuk membeli budak setengah elf ini. Menengar itu, penjual budak itu nampak terlihat ragu. Tetapi karena Kelvin ternyata serius untuk membelinya, penjual budak itu kemudian mengeluarkan budak itu untuk melakukan ritual kontrak. Wajah budak itu masih tersembunyi oleh rambutnya. Tetapi opai besar dan kecantikannya masih terpancar di dalam tubuhnya. Budak elf itu memiliki nama Evel. Dan setelah membuat kontrak, Kelvin pun membawa Evel menuju ke sebuah gang yang kosong. Dan disanalah, Kelvin kemudian menggunakan sihir Sacred Bless kepada Evel. Selama di jalan, Kelvin sudah meningkatkan peringkat dari sihir putihnya. Dan dengan ini, kutukan pada Evel akhirnya sudah menghilang. Dan untuk membuktikannya, Kelvin kemudian mulai menyetuh tangan Evel. Melihat itu, awalnya Evel terlihat nampak cukup panik. Tetapi setelah menyadari kutukannya telah menghilang, Evel pun menangis sambil memeluk Kelvin. Menangkapi itu, Kelvin hanya bisa mengelus kepala Evel untuk menenangkannya. Dan meskipun Kelvin merasakan opai Evel yang sedang menempel kepadanya, Kelvin masih mencoba untuk terus berfokus untuk menggunakan sihir hijaunya. Dimana dengan sihir itu, Kelvin bisa membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh Evel. Dan lalu setelah beberapa saat, Evel akhirnya sudah mulai bisa tenang. Dan Evel lalu segera meminta maaf kepada Kelvin karena dia tiba-tiba memeluk Kelvin. Selama ini, Evel tidak pernah bisa menyentuh siapapun sebelumnya. Evel memang bisa menyentuh tubuhnya sendiri. Tetapi jika dia disentuh oleh orang lain, maka orang itu pasti akan segera terbakar. Jadi karena itulah, Evel merasa sangat senang ketika dia bisa menyentuh orang lain. Menengar itu, Kelvin pun mulai terbayang dengan betapa kesepiannya yang sudah dilalui oleh Evel. Dan Kelvin lalu menanyakan, sudah berapa lamakah Evel telah menjadi Buddha? Yang lalu hal itu dicap oleh Evel bahwa menurut orang-orang, dia sudah dijual sejak dia lahir. Jadi karena itulah, dia tidak memiliki ingatan tentang siapakah orang tuanya. Menengar itu, Kelvin pun mulai bersimpati. Tetapi Kelvin lalu menjelaskan bahwa dia adalah seorang petualang. Dan apakah Evel bersedia jika Kelvin melatih Evel untuk bertarung bersamanya? Menengar itu, tanpa ragu, Evel langsung setuju. Dan Evel lalu mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun selama hal itu bisa membantu Kelvin. Dan lalu, setelah beberapa waktu, Kelvin kemudian membawa Evel menuju ke penginapannya. Dan Claire yang melihat itu, langsung bertanya siapakah gadis yang saat ini sedang Kelvin bawa. Yang mana hal itu kemudian dicap oleh Kelvin bahwa dia adalah Buddha. Dan Kelvin lalu meminta tolong ke Claire apakah Claire bisa meminjamkan Evel beberapa pakaian miliknya. Karena saat ini, semua toko baju ternyata sudah tutup. Menengar itu, Claire pun lalu mengatakan bahwa Kelvin nampaknya cukup cerobok. Namun meskipun begitu, Claire bersedia untuk membantu Kelvin. Dan lalu setelah itu, Claire pun memawa Evel untuk memilih pakaian untuknya. Dan lalu, 15 menit kemudian, Evel dan Claire akhirnya sudah selesai memilih pakaian. Berbeda dengan sebelumnya, wajah Evel saat ini sudah terlihat dengan begitu jelas. Melihat penampilan Evel, Kelvin nampak menjadi terpesona. Kecantikan Evel benar-benar cocok dengan postur tubuhnya. Dan dengan warna khas kulit ras elf, Evel pun saat ini nampak terlihat seperti seorang bangsawan. Namun di luar itu, Kelvin mempertanyakan mengapa Evel malah memakai seragam pelayan. Yang lalu hal itu dijawab Evel bahwa dia telah diajari pakaian pelayan harus digunakan di saat melayani seorang tuan. Nampaknya penjual budak itu telah mengajari beberapa hal kepada Evel sebelumnya. Tetapi karena Evel akan bergabung ke dalam kelompok petualang Kelvin, Claire pun bertanya apakah Evel tidak menginginkan pakaian yang jauh lebih mudah digunakan. Menengar itu, Evel pun menjawab bahwa dia sudah memiliki sebuah ide dengan pakaian ini. Dan setelah pembahasan mengenai pakaian selesai, Kelvin pun meminta untuk berpindah kamar. Yang mana kamar itu memiliki dua kasur di dalamnya. Namun Claire kemudian mengatakan bahwa hari ini semua kamar telah penuh. Jadi Kelvin saat ini tidak bisa berpindah kamar. Menengar itu, Evel lalu mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia bisa tidur di lantai. Tetapi bagi Kelvin, dia tidak bisa membiarkan hal itu sampai terjadi. Karena hanya pria brengsek sajalah yang membiarkan seorang gadis untuk tidur di lantai. Melihat keributan antara Kelvin dan Evel, dengan senyuman menggoda, Claire lalu menyuruh mereka berdua untuk tidur di satu tempat tidur saja. Evel adalah budak milik Kelvin, jadi hal itu tidak akan menjadi masalah. Menengar itu, Kelvin dan Evel hanya bisa saling bertukar pandang. Dan mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi ke kamar terlebih dahulu. Dan lalu sesampainya di kamar, mereka pun langsung em. Dan lalu sesampainya di kamar, mereka pun mulai membahas tentang skill yang tinginkan Kelvin untuk dimiliki oleh Evel. Selama ini, Evel selalu menghabiskan hidupnya di dalam sangkar tempat dia dikurung. Jadi Kelvin mulai menjelaskan semuanya secara perlahan. Dimana dia adalah seorang summoner dan juga skill yang mungkin akan berguna bagi Evel. Selain itu, supaya bisa saling mengisi di dalam kelompok, Kelvin pun memutuskan untuk mensamon Cloto dan Geralt. Jadi mereka semua bisa mendiskusikan skill mana yang cocok untuk mereka ambil. Melihat kemunculan Cloto dan Geralt, Evel nampak terlihat terkejut. Tetapi Kelvin kemudian mulai menjelaskan semuanya secara perlahan kepada Evel. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kelanjutan akan kita bahas di video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk terus membantu channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.